Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'de kita lanjutkan kembali mempelajari al-manظumatul ha'iyah karya Imam Abu Bakr Abdullah bin Abu Dawud as-sijistani rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh asyayukh al-allamah Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala asyayukh al-allamah Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala berkata Qawlun Nazim rahimahullahu ta'ala perkataan An-Nazim penyair Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala Wa rabi'uhum khairul bariyyati ba'dahumu aliyun haliful khairi bil khairi munjihu Manusia yang paling baik yang keempat setelah Abu Bakr Umar dan Uthman radiyallahu anhu adalah Ali Yang selalu bersama dengan kebaikan dan yang berhasil mendapatkan kebaikan Kemudian Manusia paling utama setelah Uthman radiyallahu anhu adalah Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu amirul mu'minin Anak paman rasul salallahu alaihi wasallam dan suami anak perempuan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam yaitu Fatima radiyallahu anha Yang mana Nabi salallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radiyallahu anhu Amat arda antakuna minni bimanzilati haruna min Musa tidakkah kamu Ridha Aku memberikan kedudukan kepadamu Aku mendudukkanmu Sebagaimana Harun Diberi kedudukan oleh Musa Tidakkah kamu Ridha Aku memberikan kedudukan kepadamu Seperti halnya kedudukan Yang diberikan Musa kepada Harun Hanya saja Sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku Hadis dikeluarkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Rahimahum Allah Hadha fi ghazwati tabuk Perkataan Rasulullah salallahu alaihi wasallam ini disampaikan kepada Ali radiyallahu anhu Ketika Ketika Perang tabuk Lama Khalafahu Sallallahu alaihi wasallam Fil madinati Syakka alaihi an yatakhallaf Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menunjuk Ali radiyallahu anhu Untuk Menjadi pengganti beliau di Madinah Maka Ali merasa keberatan Untuk tidak ikut berjihad Dalam perang tabuk Fannabiyu Sallallahu alaihi wasallam Aqna'ah Sehingga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berusaha Untuk Menjadikannya Menerima Apa yang beliau inginkan dengan Sukarela Waqalalah Waqalalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkata Kepada Ali radiyallahu anhu Anta minni Bimanzilati Haruna Min Musa Kedudukanmu Padaku Seperti Kedudukan Harun Pada Musa Lian Lian Musa Lama Dhahaba Ila Maw'idi Rabbih Istakhulafah Harun Karena Musa Ketika Pergi Untuk Bermunajat Dengan Rabnya Meminta Harun Untuk menjadi Penggantinya Waqalalah Dan Musa A.S. Berkata Kepada Harun A.S. Ukhlufni Fi Qawmi Jadilah Penggantiku Di Tengah Tengah Kaumku Surat Al-A'raf Ayat 142 Istakhlaf Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Aliyyan Radhi Allahu Anhu Min Ba'dih Fi Hadih Nazilati La Anahul Khalifat Ba'da Mewti Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Kama Takuuluhu Rafidah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Meminta Ali Radhi Allahu Anhu Untuk Menjadi Pengganti Beliau Ketika Beliau Akan Pergi Perang Tabuk Bukan Agar Ali Menjadi Khalifah Setelah Kematian Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Kama Takuluhu Rafidah Sebagaimana Dikatakan oleh Orang-orang Rafidah Far Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Fa'ala Ma'aliyyin Radhi Allahu Anhu Lama Zahaba Ila Tabukin Mithla Ma'a Fa'ala Musa Ma'ah Haruna Alihi Mas Salam Lama Zahaba Limi Adi Rabbih Maka Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Memperlakukan Ali Radhi Allahu Anhu Ketika Beliau Hendak Pergi Ketabuk Seperti halnya Musa Memperlakukan Harun Alihi Mas Salam Ketika Musa Hendak Pergi Untuk Bermunajat Dengan Rabbnya Allah Allah Berfirman Musa orang-orang yang mengadakan kerusakan surat al-a'raf ayat 142 Maka ini termasuk keutamaan Ali radiyallahu anhu wa huwa alladhi qatalal khawarij Ali radiyallahu anhu adalah yang memerangi orang-orang khawarij wa qadha ala fitnatihim dialah yang memadamkan fitnah mereka wa araha al-muslimina min syurrihim dialah yang membuat orang-orang muslim merasa aman dari keburukan mereka wa tahakwaqat fihi bushar al-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qatulihim dan berita gembira rasul sallallahu alaihi wasallam terlaksana ketika Ali radiyallahu anhu menjadi khalifah terkait perbuatan Ali radiyallahu anhu memerangi orang-orang khawarij wa huwa awaluman aslama minasyibiyan Ali radiyallahu anhu adalah yang paling pertama kali memeluk agama islam dari anak-anak yang pertama kali memeluk agama islam dari anak-anak yang merdeka bukan budak Abu Bakar as-shiddiq radiyallahu anhu yang pertama memeluk agama islam dari laki-laki yang merdeka bukan budak Abu Bakar as-shiddiq radiyallahu anhu wa awaluman aslama minal mawali zaid bin harithah radiyallahu anhu yang pertama kali memeluk agama islam dari mawali adalah zaid bin harithah radiyallahu anhu wa awaluman aslama minal abidi bilalu benu rabahin radiyallahu anhu yang pertama kali memeluk agama islam dari hamba sahaya bilal bin rabah radiyallahu anhu wa awaluman aslama minal nisai khadijatu bintu khwailidin radiyallahu anhu dan yang pertama kali memeluk agama islam dari wanita adalah khadijah bintu khwailid radiyallahu anhu fa'aliyun radiyallahu anhu minal sabiqin al awalina ilal islam sehingga aliyya radiyallahu anhu termasuk orang yang pertama kali memeluk agama islam wa zawju bintu rasul sallallahu alaihi wa sallam fatima ali adalah suami anak perempuan rasul sallallahu alaihi wa sallam yaitu fatima wa abul hasanaini al hasanu bintu ali wal husain bintu ali radiyallahu anhu dan ali radiyallahu anhu adalah bapak dari dua hasan yaitu al hasan bin ali dan al husain bintu ali radiyallahu anhu ma sayyida syababi ahlil jannah taqah pemuda dari penduduk surga falahu fadailu azimah ali memiliki keutamaan-keutamaan radiyallahu anhu yang sangat agung wa huwa alladhi qala fihin nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yawma khaybar ali radiyallahu anhu adalah sahabat yang mana nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata tentangnya pada perang khaybar besok aku betul-betul akan memberikan bendera peperangan kepada seseorang yang mencintai Allah dan rasulnya dan dicintai oleh Allah dan rasulnya hadith diriwayatkan imam bukhari dan imam muslim rahimahumallah fastasharafas sahabatu kullun minhum yuridu an yakuna hadas shakhsaladhi akhbaran nabiyu sallallahu alaihi wa sallam annahu yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh sehingga para sahabat semuanya dari mereka mendambakan menjadi orang yang dikabarkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam ini bahwasannya dia mencintai Allah dan rasulnya dan dicintai oleh Allah dan rasulnya fa idha huwa aliyun radhiallahu anhu lalu ternyata laki-laki itu adalah ali radhiallahu anhu fahada min fadha ilihil azimah maka ini termasuk keutamaan ali radhiallahu anhu yang sangat agung radhiallahu anil jami'i mudah-mudahan Allah meridai semua para sahabat fadlu baqil asyaratil mubashyari nabil jannah keutamaan enam sahabat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang diberi berita gembira masuk surga oleh rasul sallallahu alaihi wa sallam selain empat sahabat yaitu selain empat khalifah karena ada sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diberi berita gembira oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang empat adalah empat khalifah abu bakar umar utman dan ali radhiallahu anhum ajma'in imam ibn abidawud rahimahullahu ta'ala berkata sahabat وَإِنَّهُمْ فِرْدَوْسِي بِنْ نُورِ تَسْرَحُ sesungguhnya mereka betul-betul rahat yaitu rahat maknanya sejumlah orang yang kurang dari sepuluh maksud mereka yaitu sepuluh sahabat yang diberi berita gembira untuk masuk surga tidak diragukan mereka akan menaiki kendaraan-kendaraan di surga Firdaus dengan membawa cahaya kemana saja mereka kehendaki Sa'idun wa Sa'dun wa Benu'aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu enam sahabat selain empat sahabat yang dijamin atau diberi berita gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga enam sahabat itu adalah Sa'id Sa'ad Ibn Auf Talhah Amir Fihr dan Zubair yang mana semuanya adalah sahabat-sahabat yang sangat pantas untuk dipuji Asyarah penjelasan Asyaykh Al-Allama Al-Doktor Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan Hafidhahullahu Ta'ala berkata Qawluhu perkataan Al-Nazim Imam Ibn Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala Wa innahum larrahtu larayba fihimu Sesungguhnya mereka Rahat Tidak diragukan mereka Rahat humul jama'atu dunal asyarah Rahat adalah sejumlah manusia yang kurang dari sepuluh Wa yuksadu bihim hunal asyaratul mubasyaruna biljannah Yang dimaksud mereka pada perkataan Imam Ibn Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala ini adalah sepuluh sahabat yang diberi berita gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam masuk surga unta-unta itu akan membawa mereka dengan cahaya kemana saja mereka kehendaki Lama disini yang tersisa yang tersisa sepuluh sahabat yang diberi kesaksian oleh Rasulullah untuk masuk surga Mereka adalah enam sahabat yang tersisa dari sepuluh sahabat yaitu sepuluh sahabat kurangi empat tinggal enam sahabat yang pertama dari mereka adalah Sa'idun Sa'id wa huwa Sa'idu benu Zaidin Ibni Amir Ibni Nufail Sa'id adalah Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail Ibni Ammi Umar bin Al-Khattab Anak Paman Umar bin Al-Khattab Radiyallahu Anhu Wazawji Ukhti Umar Dan suami saudara perempuan Umar Radiyallahu Anhum Wa Ardahum Mudah-mudahan Allah meridai mereka dan membuat mereka ridah Al-Thani Yang kedua Wa Sa'idun Sa'id Wa huwa Sa'idu benu Abi Waqasin Zuhri Radiyallahu An Sa'id adalah Sa'id bin Abi Waqas Zuhri Semoga Allah Meridainya Al-Thalith Yang ketiga Wa Benu Awfin Ibnu Awf Wa huwa Abdul Rahman Ibn Awfin Radiyallahu Anhu Ibn Awf Adalah Abdul Rahman Bin Awf Semoga Allah Meridainya Wa huwa Min Athriya Is Sahabah Abdul Rahman Bin Awf Radiyallahu Anhu Termasuk Sahabat Rasulullah Yang Kaya Raya Wa min Al-Ladina Yunfiquna Fisabilillah Azza Wa Jalla Al-Infa Al-Kathir Dan Termasuk Sahabat Yang Mendermakan Hartanya Di Jalan Allah Dengan Jumlah Yang Sangat Banyak Ar-Rabi Yang Keempat Wa Talhah Ya Talhah Wa Talhah Ibn Ubaid Dillah Radiyallahu An Talhah Adalah Talhah Ibn Ubaidillah Radiyallahu An Al-Khamis Yang Kalima Wa Amir Amir Wahua Abu Ubaidah Amir Adalah Abu Ubaidah Amir Bin Al-Jarrah Radiyallahu An Amir Bin Al-Jarrah Radiyallahu An Amin Hadih Al-Ummah Yang Dikelari Dengan Aminu Hadih Al-Ummah Kepercayaan Umat Ini Kepercayaan Umat Islam Wa Fihr Dan Fihr Min Ajudadin Nabi Sallallahu Al-Ali Wasallam Termasuk Kakek Nabi Sallallahu Al-Ali Wasallam Wa Min Abail Quraishiyin Dan Termasuk Bapaknya Orang-orang Quraish Asadis Yang Keenam Waszubayrul Mumaddahu Dan Azzubayr Yang Terpuji Wahua Azzubayru Bin Al-Awwam Radiyallahu Anhu Azzubayr Adalah Azzubayr Bin Al-Awwam Radiyallahu An Hawari Rasulillah Sallallahu Al-Ali Wasallam Hawari Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Haulais Sittatu Ma'al Khulafa Il Arba'ati Saru Wa Asyaratan Mubasharina Biljannah Enam Orang Sahabat Ini Ditambah Dengan Empat Khalifah Menjadi Sepuluh Orang Yang Dijamin Dan Diberi Berita Gembira Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Masuk Surga Wahum Afdal Sahabah Dan Mereka Adalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Yang Paling Utama Wa Kullu Haulail Wa Asyarat Min Quraish Dan Semua Sepuluh Sahabat Ini Berasal Dari Kabilah Quraish Wallahu A'lam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.